Ketemu lagi dengan saya Agus Hardiman dari Youtube Arsonica Nah, ini beberapa minggu terakhir, yaitu 1 atau 2 minggu terakhir Banyak yang komen bahwa Arsonica hack Yang untuk memperpanjang demo Studio One Pro Sudah tidak bisa Nah, kebetulan saya belum habis demonya Jadi, saya belum bisa cek Nah, jadi ternyata setelah saya cek Memang ada pesan error yaitu Message access denied Saya juga ngalamin ya Ternyata hari ini, yaitu tanggal 8 April Ya, acara ini sudah nggak works lagi Ya, saya udah coba ke semua browser Udah pake proxy site Udah pake incognito mode semuanya Nggak bisa Nah, terus saya coba cara lain Jadi, tadi sempat selama setengah jam Saya coba, ternyata saya mengalami apa yang kalian komen itu Ya, jadi nggak bisa perpanjang lagi Nah, cuman bukan saya kalau menyerah Nah, jadi ternyata ada cara lain lagi Jadi, kalau dilihat-lihat ini sebenarnya udah cara ketiga Dalam arti apa? Sebenarnya saya menemukan hack ini Arsonica hack ini Sekitar tahun 2013 Ya, tapi saya baru bikin videonya Yaitu pas 2018 Ya, itu yang ini nih Ya, pake Studio One Pro Full Fashion gratis selamanya tanpa crack Ya, ternyata begitu Nah, ternyata waktu itu cara yang ada di video ini Nggak works lagi Setelah berapa saat Akhirnya saya bikin Yang ini 2019 nih Ya Nah, rupanya 2020 ini Nggak bisa lagi kan Jadi, udah ketiga itu Jadi, yang 2015 September, terus Oktober Terus sekarang belum sampai Oktober aja atau September Udah Nggak bisa lagi Jadi, ini sebenarnya udah cara ketiga Ya, tapi itu tadi Jadi, selalu ada jalan Atau jalan belakang Ya Tanpa perlu pake Crack Ya Tapi kita bisa lewat jalur belakang Dari website Memang nggak semua Website bisa begini Kebetulan ini Ya, Studio One yang bisa Ya Ada satu celah lagi Dan akhirnya saya bisa perpanjang lagi Per 8 April 2020 ini Nah, jadi Pastikan dulu Kamu memilih Try the full version For time limited demo Ya Nah, lalu aktifkan demo version Nah, kita create Personus account yang baru Ya Nah, ini Saya kasih nama yang random aja Jadi, nggak penting ini Namanya mau kita tulis Apapun di sini Ya Ya Contohnya ini Saya ketik dulu Bebas Ya Emailnya juga asal Ya Jangan serius Ya Password Yang penting passwordnya sama Antara kedua dan lebih dari 8 karakter Aktifkan tanda centang Nah, ini Create personus account Ya, dia sign in Hooray Ternyata udah bisa Perpanjang lagi Ya Oke Ya, semoga Cara ini Kalian bisa Terapkan Nah, silahkan komen di Bawah ini Apakah works atau nggak Ya Jangan lupa Beli buku saya Sebagai bentuk support Yaitu buku mastery Dan saya lagi bikin Buku tentang Produksi musik dengan Apa Untuk Youtube Ya, jadi untuk pemula yang Mau produksi Pakai software Di AW Ya, termasuk saya bahas tentang Legalitas karyanya Atau Gimana sih tentang copyright Di Youtube dan sebagainya Ya Oke Sampai ketemu lagi Salam audio Salam masunika Sampai ketemu lagi